Oke, ini salah satu LED H4 yang terbaik saat ini. Terbaiknya karena memiliki syarat bolam bagus. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ini adalah tipe H4. Buat Anda yang bingung mencari bolam H4, bagaimana sih yang bagus, bagaimana sih yang awet? Nah, ini kita akan buktikan. Di sini ada alat ukur yang namanya Luxmeter dan Wattmeter. Kita akan mengetes berapa sih Watt dari LED ini. Di sini Anda membaca tingkat keterangannya, Luxnya, dan di sini Anda membaca Wattnya. Kita nyalakan bolam ini 45, sekian Watt dan saat ini terbaca 3.800an Luxnya. Nah, syarat bolam bagus bukan hanya Watt dan Luxnya saja yang Anda bisa tahu. Banyak yang menjual di online, Wattnya ditulis sebesar-besar tetapi kenyataannya tidak sampai. Syarat kedua, bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bolam ini tidak ngedrop, saya jamin. Kenapa? Karena kita sudah mengetes bolam ini di meja dengan alat ini, Wattnya stabil dan dia tidak turun. Banyak yang LED yang sudah kita coba, yang sudah kita tes, baru dinyalakan sebentar di sini. Kita berbicara atau kita pantau, Wattnya turun terus. Nah, itu bolam tersebut tidak baik. Banyak yang seperti itu. Ada harga, ada kualitas memang. Ada harga, ada kualitas. Syarat ketiga, bolam bagus adalah harus bisa di-adjust, bisa diputar. Tujuan bisa diputar adalah untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. LED ini juga tidak boleh storing. Banyak LED di pasaran, waktu dia dinyalakan radio mobil Anda, suaranya hilang. Ada juga yang pas lampu nyala, mobil menjadi lemot. Nah, itu storing. Storing mengganggu kelistrikan mobil, sensor-sensor di mobil Anda. Syarat selanjutnya, soal bolam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini adalah menggunakan kipas, heatsink, dan double cooper. Heatsinknya ini penting, kenapa? Karena heatsinknya ini untuk sirkulasi udara. Kipas angin meniup, kipas angin berputar, dia akan meniup. Angin dia akan keluar di celah-celah heatsink. Kebanyakan mobil Jepang di Indonesia adalah menggunakan karet. Nah, karetnya ini, pemasangan LED ini adalah, ini dilepas dulu, sudah di-klipkan, baru pasang karet. Nah, karet ini dipasang, karet ini dipasang, baru bolamnya masuk. Nah, bolam masuk ini di sini masih terlihat heatsink. Masih terlihat heatsink. Artinya apa? Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di pinggir-pinggir sini. Jadi, bisa bersirkulasi anginnya. Banyak LED di pasaran tidak menggunakan heatsink. Langsung kipas. Nah, LED yang tersebut begitu, yang tanpa heatsink, artinya, ini akan terbungkus langsung oleh karet. Kalau terbungkus langsung oleh karet, kipas angin berputar, angin tidak bisa tiup. Jadi, tidak bisa bersirkulasi. Nah, tidak bisa bersirkulasi, artinya, LED tersebut akan overheat. Nah, overheat menyebabkan LED tersebut mati, redup. Wattnya turun. Oke, kita sudah deskripsikan apa itu bolam bagus. Jadi, buat Anda yang bingung untuk mencari LED, ini salah satu LED terbaik. Warnanya ada 5500 Kelvin, tembus hujan. Cut-off akan sangat bagus karena chip atasnya sudah diupgrade menggunakan chip otomotif. Persegi panjang. Chip bawahnya bujur sangkar, KRI XHP 50 second generation. Oke, terima kasih.